Hai Sobat Elite, hari ini kita jalan-jalan ke Hotel Le Polonia yang sudah direnovasi. Dulunya hotelnya namanya Polonia doang, yang ini sudah Le Polonia sudah direnovasi. Kita boleh lihat ini lobinya, lobinya juga sudah sangat mewah, kita view satu-satu ya apa aja yang direnovasi di sini dan menggunakan kaca-kaca unik. Terima kasih telah menonton! 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 desain fitness center-nya ini juga sudah didesain kembali ya nah jadi ini swimming pool sekaligus ada fitness center-nya kita langsung aja ke fitness center-nya desain yang menyerupai rumah kaca ini membuat fitness center-nya itu terasa homey dan sangat-sangat elegan kita langsung masuk aja ya nah walaupun walaupun fitness center-nya ini menggunakan kaca tapi disini kita gak merasa panas ya karena kaca yang digunakan ini adalah kaca yang safe energy dimana dia menyaring udara panas dari luar dan sekaligus sedikit sedikit ya menyaring cahaya yang masuk jadi kita boleh lihat yang di bagian dinding dan di bagian rooftop warnanya agak berbeda jadi kita tahu biasanya kalau cahaya matahari banyaknya itu dari bagian atas dan yang kita mau itu sebenarnya sedikit terangnya aja tapi panasnya mau disaring oke jadi ditambah dengan aluminium menjadikan desainnya ini sangat minimalis tapi tetap elegan nah jadi kaca yang digunakan itu satu lembar kaca biasa dan satu lagi kaca energy yang sedikit berwarna hijau jadi kalau dari luar kita akan nampak ada warna hijauannya tapi dari dalam itu kita nggak akan merasa ada warna hijau kemudian di sebelah sini juga ada cermin yang akan membuat ruangan tampak lebih luas lagi selamat menikmati selamat menikmati Oke, jadi kita bisa lihat desain ruangannya udah minimalis ya, udah yang baru gitu ya. Jadi kita lihat dari sebelah sini ada cermin untuk berkaca, satu badan. Kemudian di depannya itu ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya bukan kamar mandi yang besar-besar banget, ini kamar standar. Jadi tetap selasa luas, walaupun nggak terlalu besar ya kamar mandinya ya. Dengan menggunakan cetak shower berbahan kaca surprise, kemudian juga cermin yang sangat besar. Kemudian ini desain ruangannya, cukup minimalis. Rabotan TV-nya udah satu set ya, dengan bentungan baju. Kemudian ada akses satu jendela. Nah, jendela ini menggunakan bahan aluminium. Rabot Life View jendelanya ya. Jendela dengan bahan aluminium, dengan jendela casement. Jadi ini nggak bisa dibuka sampai besar ya. Maksimalnya segini. Jadi, mau melisir yang namanya ada hal-hal negatif ya. Oke, ini review kamarnya. Kita coba ke desain lainnya. Kekasih-kakih-kary�nya. Berbohong jendela. Dan payah. Dersama kakamu, Maksimal-kakamu. Setelah-kakamu. Dengan pilas. Dan bagah. Terima kasih tandas. Paren, Guna, Paren, Kekasih. Kembali. Dabat. Paren. Paren. Terima kasih telah menonton!